Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Adab dalam riwayat ilmu Jadi hausnya Kamu atau keinginan kuat kamu Di dalam ingin mempelajari Adab atau ilmu itu bagaimana Beliau menjawab Setiap aku mendengarkan satu huruf Maka tergerak Seluruh anggota badanku Untuk menikmatinya Untuk menikmatinya Jadi Satu anggota badan tapi seluruhnya Ikut tergerak Mencari mengejar Mencari mengejar Dan berusaha mendapatkannya Karena itu beliau Menjadi ulama yang Hebat Karena seluruh Jiwanya Atau anggota badannya Dipakai Dipakai Untuk mengejar Apa yang Didengar Lalu beliau Lalu beliau juga Mengatakan Untuk mendapatkan ilmu Memahami ilmu Atau adab Itu harus Seperti Seorang ibu Yang kehilangan Anaknya Ibu Kalau kehilangan Anak Itu gak akan Mungkin bisa tenang Sampai ia Menemukan Anaknya Selama belum Menemukan Dia akan Terus mencari Dan tidak akan Pernah merasakan Lelah Ataupun Lapar dan haus Karena benar-benar Fokus dengan Yang paling Berharga Dari dirinya Yaitu Anak La'imamu syafi'i Adab Ataupun Ilmu Itu adalah Paling berharga Untuknya Kalau kita Memahami Kalau kita Mengerti Kita pun Akan menjadikan Ilmu ini Yang paling berharga Dari kehidupan kita Akan tetapi Kita kurang Memahami Sehingga Kita Biasa Belajarnya Biasa Ketinggalannya Pun juga Biasa Tapi Kalau kita Lihat Para Awliya Kita Lihat Para Ulama Al-Amilun Seperti Para A'imah Para Imam Imam Abu Hanifa Imam Malik Dan lain sebagainya Kalau kita Lihat Mereka Mereka Sama Sekali Tidak Pernah Meninggalkan Ilmu Dalam Keadaan Apapun Baik Mereka Sehat Ataupun Sakit Tidak 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 Jadi Ilmu Ini Kehidupan Mereka Sudah Kehidupan Mereka Ini Ilmu Paginya Siangnya Sorenya Malamnya Ilmu Lu apakah Tidak kerja Kerja Bukan Tidak kerja Kerja Akan Tetapi Pekerjaannya Itu Hanya Untuk Mendapatkan Kewajiban Atau Melaksanakan Kewajibannya Kepada Yang Wajib Dinafkai Tapi Saat Bekerja Pun Tidak Lepas Daripada Ilmu Itu Mereka Jadi Kehidupannya Ilmu Sering Saya Ulang-ulang Imam Ahmad Bin Hanbal Beliau Samping Mengatakan Apa Ma'al Mahbar Ilal Magbar Jadi Selalu Dengan Buku Pulpen Kitab Sampai Kapan Ilal Magbar Sampai Kuburan Sesuai Yang Diperintahkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Utlubul Ilma Minal Mahat Ilal Lahat Dari Masa Kecil Sampai Yang Kubur Jadi Tidak Ada Henti Tidak Ada Berhenti Dalam Mencari Ilmu Walaupun Sudah Memiliki Ilmu Yang Cukup Luas Cukup Dalam Dan Cukup Banyak Tetap Nah Begitu Juga Adab Sama Karena Itu Hasratnya Keinginannya Itu Digambarkan Seperti Seorang Ibu Yang Kehilangan Anak Jadi Dicari Dikejar Berusaha Walaupun Lapar Aus Tidak Akan Terasa Lah Kali ini Disebutkan Wala Dikatakan Dikatakan Oleh Sebagian Ulama At Tauhid Yujibul Iman Mengesahkan Allah Itu Adalah Membuahkan Iman Faman La Iman Lahu La Tauhid Lahu Orang Yang Tidak Memiliki Kepercayaan Maka Ia Tidak Memiliki Tauhid Pengesahan Kepada Allah Jadi Pengesahan Kepada Allah Itu Butuh Iman Tidak Dikatakan Dia Beriman Kalau Dia Belum Mengesahkan Allah Kalau Dia Masih Meyakini Ada Yang Dapat Membantunya Selain Allah Yang Dapat Menolongnya Selain Allah Berarti Dia Masih Mentuhankan Selain Allah Dan Itu Tidak Semestinya Karena Dalam Ayat Al-Quran Sudah Jelas Dalam Hadisnya Nabi Sudah Jelas Dalam Zikir Yang Kita Baca Pun Juga Jelas Bahwa Allah Itu Wahdahu Tunggal La Syarikalahu Tidak Memiliki Sekutu Apapun Itu La Orang Yang Beriman Harus Mengesahkan Allah Tidak Ada Selain Allah Hanya Allah Yang Bisa Memberikan Segalanya Atau Menghindarkan Segalanya Dari Dia Tapi Kalau Dia Meyakini Ada Yang Lain Maka Ini Tidak Bisa Dikatakan Dia Ber Iman Lah Iman Itu Yibu Syariah Iman Itu Membutuhkan Syariah Makanya Orang Untuk Meraih Hakikat Tanpa Syariah Tidak Akan Mungkin Tidak Akan Pernah Terjadi Hakikat Tanpa Syariah Karena Hakikat Itu Adalah Buah Hasil Dari Syariat Seperti Bisa Punya Rumah Bisa Punya Motor Bisa Punya Mobil Atau Punya Ini Dan Itu Hasil Dari Kerja Kerja Itu Seperti Syariat Bekerja Itu Seperti Syariat Karena Dia Bekerja Lalu Keuntungannya Faedahnya Diantaranya Bisa Dia Beli Rumah Atau Bisa Dia Punya Motor Atau Bisa Dia Punya Mobil Dan Yang lain Sebagainya Syariat Juga Gitu Ketika Kita Mempelajari Memahami Mengamalkan Menjalankannya Maka Dengan Mengamalkan Menjalankannya Hasilnya Kita Bisa Meraih Atau Mendapatkan Hakikat Karena itu Iman Itu Membutuhkan Syariat Lah Orang Yang Tidak Memiliki Syariat Alias Tidak Menjalankan Apa Yang Harus Dijalankan Dari Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka La Imana Lahu Wala Tauhida Lahu Maka Dia Tidak Bisa Dijanakan Memiliki Keimanan Atau Tauhid Syariat Itu Diantaranya Adalah Solat Lah Kalau Orang Tidak Solat Bagaimana Bisa Dikatakan Dia Beriman Sulit Walaupun Bisa Orang Itu Beriman Tanpa Solat Akan Tetapi Dengan Meninggalkan Solat Terus Menerus Mengurangi Dan Menghilangkan Keimanan Karena Karena Itu Ketika Ia Meninggalkan Syariat Otomatis Dia Akan Kehilangan Keimanan Karena Itu Disebutkan Disini Faman La Syariata Lahu La Imana Lahu Wala Tauhida Was Syariat Tutujibul Adab Syariat Itu Membutuhkan Adab Adab Kepada Kepada Siapa Kepada Allah Kepada Rasulnya Khususnya Bagaimana Dia menjalankan Syariat Kalau Tidak Ada Adab Ada Adab Di Dalam Menjalankan Syariat Kalau Tidak Memiliki Adab Maka Syariat Tidak Sempurna Begitu Juga Keimanan Dan Tauhid Semua Ini Apa Yang Sudah Disebutkan Dari Pertama Sampai Sekarang Itu Nusus Nas-Nas Yang Jelas Artinya Apa Tidak Diragukan Kebenarannya Dan Yang Disampaikan Itu Kebenaran Yang Disepakati Perkataan Perkataan Yang Disebutkan Baik Itu Pertanyaan Kepada Imam Musyafi'i Atau Dari Ibn Mubarak Atau Dari Ruwaym Dan Yang Sebagainya Yang Dikuati Perkataan Perkataan Itu Dikuati Binuril Ilham Dengan Cahaya Ilham Ilham Itu Seperti Wahyu Tapi Bedanya Kalau Wahyu Diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Tapi Kalau Ilham Itu Diturunkan Atau Diberikan Oleh Allah Kepada Awliya Mirip Dengan Wahyu Tapi Kalau Wahyu Itu Diantarkan Oleh Malaikat Jibril Tapi Kalau Ilham Bukan Ilham Ini Seperti Seperti Ilmu Laduni Tidak Pernah Ia Pelajari Tapi Dia Memilikinya Seperti Ilmu Laduni Tidak Pernah Mempelajari Tapi Ia Memilikinya Atau Tiba Tiba Datang Sesuatu Yang Membuka Fahamnya Nah Itu Seperti Ilham Lah Didapatkan Ini Semuanya Dengan Apa Dengan Tingginya Kedudukan Adab Yang Telah Dijelaskan Bahwa Semua Amal Perbuatan Agama Secara Hati Atau Secara Badan Baik Itu Ucapan Atau Perbuatan Tidak Dianggap Sedikitpun Dari Perbuatan Itu Kecuali Di Selimuti Bilmahasin Dengan Kebaikan Kebaikan Al-Adabiyah Kebaikan Kebaikan Atau Kebagusan Kebagusan Adab Wal Mahamid Sifatiyah Dan Perangai-perangai Yang Terpuji Wal Makarim Al-Khalqiyah Kemuliaan Kemuliaan Khuluki Akhlak Wabi Antah Wabi Antah Liatal Amal Bil Adab Ajilan Alam Tagobuli Ajilan Ketika Amal Itu Dihiasi Dengan Adab Secara Segera Alam Gabuli Tanda Diterimanya Ajilan Di Kemudian Hari Amal Yang Kita Liputi Kita Hiasi Dengan Adab Sekarang Itu Adalah Tanda Diterimanya Nanti Tanda Diterimanya Di Waktu Akan Datang Adab Itu Sebagaimana Dibutuhkan Kama Yahtaj Ilahi Sebagaimana Butuh Kepada Adab Al-Muta'alim Pelajar Fi Ahwali Ta'alumi Di Keadaan Keadaan Belajarnya Ya Tawakaf Al-Mu'allim Fi Maqamati Ta'alimihi Maka Apa Terhenti Atau Terfokus Guru Atasnya Fi Maqamat Di Kedudukan Kedudukan Ta'alimi Pengajarannya Menyesuaikan Dengan Kadar Yang Diajar Dalam Mengajarkan Adab Itu Menyesuaikan Kepada Yang Diajar Siapa Guru Jadi Yang Belajar Butuh Adab Di Saat Belajar Guru Mengajarkan Kepada Dia Pelajaran Sekaligus Adab Itu Melihat Kondisi Yang Diajar Sesuai Menyesuaikan Dengan Yang Diajari Atau Siswa Ketika Sampai Balawat Rutbatul Adab Puncak Atau Kedudukan Adab Sampai Kemartabat Ini Kedudukan Ini Dia Akan Mendapatkan Mufasolat Perincian-perincian Yang Samar Yang Tidak Terlihat Da'ani Ma'ro'aid Membuat Aku Tergugah Dari Dari Yang Telah Aku Lihat Min Ihtiaj Tolaba Ilai Dari Kebutuhan Murid Kepada Adab Wa'us Tak Tikrar Tau Gifim Aleh Sulitnya Berulang Atau Memhiasi Mereka Dengan Adab Sehingga Apa Wa'us Sertikrar Tau Kifim Aleh Ila Jum Yad Risalah Karena Sulitnya Mengajarkan Mereka Akhirnya Dibutuhkan Dibuat Kumpulan Risalah Ini Sebagai Tadkirotan Pengingat Linafsi Untuk Diriku Walil Kausirin Dan Orang-orang Yang Sembororo Min Abna Ijinsi Dari Orang Sejenisku Wasamaitu Dan Aku Namakan Risalah Ini Adab Al-alim Wal-muta'alim Namanya Adab Al-alim Orang Yang Berilmu Wal-muta'alim Dan Pelajar Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemanfaatan Berkatnya Di Kehidupan Dan Setelah Kematian Sesungguhnya Allah Pemberi Kebaikan Kebaikan Ini Dari Kitab Adab Al-alim Wal-muta'alim Terima Sampai 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 Sampai